Kini kami akan coba paparkan lebih detail lagi karena semua perhatian tertuju kepada maskapai penerbangan yang sudah sangat populer, sudah sangat beken, siapa lagi kalau bukan si singa merah, Lion Air. Lion Air dengan tagline-nya, we make people fly, rupanya benar-benar merealisasikan janjinya yang akan menerbangkan semua orang dengan pesawat. Terbang bukan menjadi hal yang istimewa dan mewah atau privilege bagi sebagian orang saja. Tapi semua orang bisa terbang, we make people fly. Apa yang menarik dari jejak bisnis Lion Air, ini yang akan kita bahas, kita coba mengikuti perjalanan dari Lion Air. Kita lihat tadi dari sisi OTP, on time performance, Lion Air memang selalu susah untuk menepati janji. Jadi dikatakan juga jangan berharap banyak kalau kita berbicara mengenai on time performance dari Lion Air. Tapi anehnya, uniknya dan menariknya jumlah penumpang Lion Air terus bertambah. Kita lihat next, apa yang menarik dari Lion Air ini. Sejarah Lion Air, 1999 mulai berdiri dan beroperasi, namanya juga sudah semakin sering terdengar si singa merah Lion Air. Apalagi yang menarik kalau bukan tiket-tikat promo yang ditawarkan, 200 ribu, di bawah 300 ribu, Anda bisa terbang katakanlah dari Jakarta ke Solo atau Jakarta ke Jogja. Ini tentu saja harganya mulai lebih bersaing dibandingkan dengan transportasi lain seperti kereta. Ini membawakan angin segar bagi para penumpang, makanya ini disebut tagline-nya dari Lion Air, we make people fly. Terwujud benar, 30 Juni 2000, Lion Air mulai terbang di angkasa Nusantara. Tidak hanya terpusat di rute-rute yang sudah terkenal strategis atau established, Lion Air juga mulai merambah rute-rute di luar penerbangan utama. Ada jalur-jalur perintis yang mereka kerjakan, kita tahu ada Malindo Air, kemudian ada Wings Air dan sebagainya. Awalnya, ini paling awal sebagai stepping stone, Lion Air terbang dari Jakarta ke Pontianak. Pesawatnya waktu itu dengan tipe Boeing 737-200, ini jumlahnya hanya 2 unit. And voila, seiring dengan pertambahan waktu, Lion Air terus berkembang dan semakin dikenal dan jumlah penumpangnya juga semakin bertambah. Lion Air ini ada 183 rute penerbangan, ini untuk domestik dan juga internasional. Di mana saja pasar internasionalnya, tetangga-tetangga di ASEAN, ada Singapura, Malaysia, kemudian jauh ke Arab Saudi dan juga Tiongkok. 183 ini adalah rute penerbangannya, tapi Anda tahu dalam satu hari Lion Air bisa menerbangkan pesawat bahkan hingga 200-an flight. Kita lihat ada 200-an flight yang bisa dilayani oleh Lion Air. Next, selain sejarah Lion Air, siapa saja penumpangnya, kemudian pesawatnya apa yang bisa dibanggakan dari Lion Air? Kita lihat spesifikasi pesawat tipe B737-8 Max, ini yang baru saja sering kita bicarakan Lion Air, nomor penerbangannya JT610. Pesawat yang dimiliki dengan tipe ini ada 112 armada. Kita bahas sekilas pemirsa, tipe B737-8 Max ini juga termasuk yang paling banyak mendapatkan pemesanan. 100 perusahaan seluruh dunia tingkat global semuanya berbondong-bondong ingin beli pesawat jenis ini. Lion Air sudah memiliki sebanyak 112 armada. Ini pesawat jet, kalau kita lihat Boeing 737 Next Generation, ini basicnya. Kemudian ini berkembang, ada tipe baru Boeing 737 Max 8, tipenya jet juga. Harganya Anda bisa lihat, ini untuk masing-masing 737, ada tipe 737-7, 8, 9, dan terakhir kita lihat Max. Harganya ada di rentang yang bisa Anda lihat di layar, tetapi ini mungkin harganya terkesan sangat fantasis. Dari harga yang ditawarkan oleh Boeing ini, maskapai-maskapai penerbangan mendapatkan diskon besar ketika mereka melakukan pemesanan dalam jumlah unit yang banyak. Katakanlah seperti Lion Air. Next, kita lihat profil dari Lion Air juga. Ini daftar pembelian pesawat Lion Air. Seberapa kuat keuangan Lion Air sehingga bisa terus membeli pesawat-pesawat kece. Seperti Airbus dan Boeing, ini tapi masih didominasi oleh Boeing untuk tipe-tipe pesawat yang dibeli oleh Lion Air. Anda juga bisa lihat satuan unitnya ada berapa unit dari tahun bisnis 2011, 2013, hingga 2018. Dan juga berapa expenses atau pengeluaran yang perusahaan keluarkan untuk bisa memiliki pesawat-pesawat kece ini. Dari sisi keamanan tentu saja pesawat-pesawat dengan nomor seri tersebut, dengan jenis tersebut tidak diragukan menjadi jamanan keamanan penerbangan. Next, kita lihat masih dari Lion Air. Siapa yang menggunakan Lion Air? Guess what? Lion Air masih menguasai pangsa pasar dengan jumlah terbanyak di Indonesia, 30,5 juta. Ini mungkin sedikit mengejutkan karena kita pikir dengan reputasi terbang bersama Garuda Indonesia, premium services yang ditawarkan. Ternyata Garuda Indonesia menempati nomor kedua, hanya sekitar 20-an juta penumpang domestik. Ini kita berbicara mengenai load factor dari penumpang domestik sekali lagi. Diikuti CityLink yang juga bermain di LCC seperti Lion Air, ada Sriwijaya Air dan juga Batik Air. Ini masih satu grup dengan Lion Air, tapi mereka dari jumlah pesawat lebih sedikit dan mereka bermain di premium. Lion Air ini yang mengapa kita katakan we make people fly dan sepertinya orang tidak kapok-kapok untuk naik Lion Air. Karena jumlah penumpangnya juga terus bertumbuh dan bertambah. Rute-rute penerbangannya juga cukup dalam tanda kutip basah dan strategis. Lion Air selalu menang dalam hal jumlah pesawat, kemudian dalam hal seat capacity dan rute-rute yang mereka bisa jangkau. Next, ini yang menarik dari Lion Air. Ini 10 mas kap yang murah atau LCC dengan armada terbanyak. Sekarang tidak hanya di Nusantara Pemirsa, tapi juga di kawasan ASEAN, Asia Tenggara. Lion Air menempati peringkat yang pertama, armadanya terbanyak se-Asia Tenggara. Air Asia, kemudian ada Thai Air Asia, Wings Air, Cebu Pasifik dari Filipina, City Link, Jet dari Vietnam. Kemudian ada Knock Air, ada Thai Lion Air dan Tiger Air. Ini luar biasanya dari Lion Air. They make people fly. Mereka benar-benar membuat orang bisa terbang, semuanya bisa terbang, semuanya bisa sampai ke tujuan. Insiden apapun yang terjadi, sepertinya tidak membuat orang jerah naik Lion Air. Dari sisi kekuatan keuangannya juga meskipun ini bukan perusahaan yang IPO atau terbuka, tetapi Lion Air sepertinya cukup kuat. Dari beberapa air show yang diikuti Lion Air, selalu ada pembelian atau order pesawat-pesawat di sana. Ini luar biasanya Lion Air. Terima kasih telah menonton!